Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan risol yang lagi viral Ini risol isi jando tapi kali ini isiannya aku bikin jando pedas manis Langsung aja buat temen-temen yang mau tau gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai dengan selesai Pertama aku bikin kulitnya dulu Siapkan 100 gram tepung terigu Terus kasih garam dan juga lada pupuk Diaduk-aduk Pecahkan 1 butir telur Diaduk lagi Lalu tuang 300 ml susu cair Tapi temen-temen juga bisa diganti dengan air biasa ya Atau mau 150 ml susu cair 150 ml air itu juga boleh Kasih 1 sendok makan minyak goreng Kita aduk rata kembali Lalu supaya kulitnya lebih mulus Ini kalau bisa disaring Langsung panaskan teflon Olesi dengan sedikit margarin Kita bikin dadar tipis Kurang lebih 1 centong adonannya Kita masak dengan api super kecil Supaya enggak cepat gosong Sampai bagian semua bagiannya itu Kering kayak gini ya Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Nah sekarang aku mau rebus dulu Jando atau tetelannya Direbus dengan air mendidih Tambahkan rempah-rempah Seperti daun salam, daun jeruk, serai Dan juga jahe Supaya enggak bau amis Tambahkan juga setengah sendok makan garam Dan ini kita rebus sampai matang Atau bisa juga teman-teman pakai teknik 537 Dan kalau udah matang Jando atau tetelannya kita potong-potong dulu Dipotong kecil-kecil Lalu disisihkan dulu Terus aku mau bikin bumbunya Bawang merah, bawang putih Cabai keriting, cabai rawit Sesuai selera Kasih air sedikit Supaya lebih diundangkan halusinnya Tumis dengan secukupnya minyak Kalau bisa sedikit aja ya minyaknya Soalnya nanti si lemaknya itu bakal ngeluarin minyak lagi Kasih lagi daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe dan juga serai Dimasak bumbunya sampai benar-benar matang Masukin jandonya Lalu kita aduk-aduk di oseng-oseng Jangan lupa kasih penyedap, garam, lada bubu Aku pakai juga saus tiram dan gula pasir Kalau kalian pengen lebih manis seperti punya aku Ini jandonya aku kasih kecap manis sekitar 2 sendok makan Tapi kalau dikasih kecap warnanya jadi sedikit gelap seperti ini ya Kalau udah matang biarkan hingga agak dingin Terus lanjut kita ke penggulungan risolesnya Untuk kulit risolnya bagian yang mulusnya itu di bagian dalam Yang agak kasarnya di bagian luar Beri 1 sendok makan isian Terus digulung-gulung Celupkan ke dalam campuran tepung terigu dan air Bisa juga diganti dengan kocokan telur Terus risolnya kita balur dengan tepung roti Dan ini tepung rotinya aku haluskan sedikit Supaya tepung rotinya kecil-kecil ya Gak terlalu besar Goreng dengan minyak panas Goreng risol itu tidak usah terlalu lama Ini sebentar saja Terus aku cuma 1 kali balik Jadi kalau bagian bawahnya udah agak kering Terus aku balik Kalau udah agak kering semua sisinya Udah boleh diangkat Oke ini dia risol isi jandong pedas manisnya udah selesai Kebetulan aku hanya bikin sedikit Jadinya 7 pieces Karena tadi juga tepung terigunya aku cuma pakai 100 gram Kulitnya lembut, creamy Karena aku pakai full susu Dan juga isiannya pedas manis gurih Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh